Salam bejojoah, nah dari Bapak Turah Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat atau apapun, dan masih bisa bersyukur Dalam karan apapun, amin Hai selamat siang, apa kabar kalian semua pemirsa, saya harap kalian semua beba aja di siang hari ini ya Nah hari ini saya mau masak sup ayam dengan nanti sambalnya sambal belacan aja pemirsa Tadinya tuh saya mau buat sup ayam terus kayak sambal gitu Tapi gak sempat karena itu udah lambat sekali Jadi saya buat sup, terus saya buat aja macam Kalau kita makan ayam penyakit kan ada sambalnya gitu Jadi buat sambalnya aja untuk menambah selera saya dengan suami makan Karena kita orangnya tuh gak bisa kalau gak ada cabai Gitu juga kolom komentar saya ini Bapak Turah Gak meriah kalau gak ada yang komen selalu berandai-andai terlalu jauh Misalnya tuh ya, ada orang bagi kemarin 6 ringgit super thanks Jadi katanya nanti bagi sama yang jual anak ayam tuh Bagi tau ini dari anak saudara saya, kata gitu kan nanti Hari ini kan Kamis nanti saya pergi tengok apakah dia sudah berjualan atau belum Lepas itu ada yang berandai-andai terus Saya bilang kalau ada ya dek, karena dia tuh eksiden Gak tau dia jualan ketidak saya bilang Terus ada orang yang berandai, dia mana mau baginya terus masuk ke pocket dia Kan terlalu jauh berandai-andai, kadang-kadang ucapan kita itu mencerminkan diri kita Betul, saya tuh gak ada kepikiran kayak gitu Kalau saya mau ambil kenapa pula saya mau ambil hanya 6 ringgit, ambil lah ya kan 6 juta ringgit baru kaya terus Ayolah masak kita dulu Disini saya sudah siapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk masak sup ayam ini pamer saya Disini sudah ada ayamnya, ini setengah kilo ayam yang udah saya potong-potong Untuk campurannya ada kentang sama wartel Ini daun sup dengan daun pre Ini ada 4 sekawan, kayu manis, bunga lawang, cengki, kapulaga Terus ini untuk bahan-bahannya itu cabai untuk sambalnya nanti ya, bawang merah, bawang putih, tomat Dengan jahe atau halia, terus ini nanti kita pakai lada hitam Oke Kadang-kadang saya berpikir pemirsa, saya ini sebenarnya kuat juga ya Kenapa saya bilang, hari ini tuh ada kasus kan Kasus dihasil lah, kalau Indonesia bukan korupsi-korupsi-korupsi saja Jadi salah satu pelakonnya itu artis, suami dari artis gitu Tengok-tengok kolom IG-nya udah terus dia tutup kolom komentar Jadi saya pikir begini, eh saya aja yang hari-hari dapat komentar negatif Nggak tutup kolom komentar, saya masih lagi mengizinkan orang berkomen Ternyata saya ini kuat juga, baru saya sadari pemirsa Ada orang gitu ya kan, sekali kena masalah terus tutup komen Nggak mau dengar orang, sebenarnya sih orang tutup komen itu Dia bukannya takut akan kecaman, enggak Dia tuh mau ketenangan, dia tuh nggak mau Yang sekarang dia tuh kena masalah, ditambah lagi masalahnya nanti Dengan orang yang terlampau jauh berandai-andai Eh udah masak, eh udah panas, kita pembak goreng Kalau saya nih ayam yang ini memang saya rasa tuh terlampau lembek sekali Jadi saya mau gongseng-gongseng dulu situ Ini kita gaul dulu, udah leset tau bang Oke ya, ini untuk bawang merahnya Saya pakai ini aja, mini koper saya, biar diirisnya Terus kek bang putih sama jahe Dengan lada nanti Nah yang itu pula saya akan Tumbuh halus Tak halus sangat lah Eh, what happen Terus Ini boleh buka nggak sih? Tak bisa lagi ni Oke So, kenapa nggak boleh? I don't know what happen So, kita iris saja Nanti saat saya datang dia akan repairkan Tiba-tiba saja Masak sekejap saja Sebentar biar Kelembikannya itu berkurang Biar nggak nampak kali Lahunnya ayam Daging ya kan Oke, ini udah cukup saya rasa Kita angkat ya Oke ya Untuk bawang merahnya udah selesai Sekarang untuk kita mau halus kain Kita mau tumbuk Untuk ini Apa namanya Jahenya dulu Semalam ada seorang kakak kan Dia message saya lah Daripada messenger Mungkin kakak ini tuh udah Nggak Nggak tahan melihat komen-komen Di channel saya Jadi dia bilang Coba seri Offkan saja dulu Komentar beberapa hari tuh Biar nggak usah tuh Orang yang terlalu Sering kecam seri Yang buat andaian yang bukan-bukan Terlalu jauh itu Berkomen kata gitu Saya bilang Nggak apa-apa kak Biar aja mereka bahagia Dengan caranya sendiri Karena bagi saya Ada orang memang Lain-lain cara dia Membahagiakan diri Pemirsa Ada tuh orang tuh bahagia Dengan menyakiti orang lain Ada Dengan menyakiti orang lain Dia tuh bahagia Dia rasa puas hati Dia rasa bahagia gitu Ada juga Dia bahagia Kalau dia bisa Membahagiakan orang lain Gitu Jadi dia bahagia Kalau tengok orang lain bahagia Ada Ada juga Orang bahagia Dengan menyiksa diri sendiri Contohnya siapa Sedih saya Saya ini paling suka Bahagia saya Kalau menyiksa diri saya sendiri Contohnya Saya bilang kepada kalian ya Buat video Saya buat video Enam satu hari tau Itu kan kayak Menyiksa diri sendiri kan Harus punya tanggung jawab besar gitu Tuh ini kan channel saya Suka saya Mau buat saya Saya buat video berapa juga gak apa-apa Mau Buat video apa juga gak apa-apa Kalau saya mau cuti satu tahun Juga gak apa-apa Channel saya kan Tapi saya gak buat Saya buat komitmen Enam kali satu hari Eh Enam kali satu hari gitu Nyapek-nyapek diri aja Udah gitu Rumah nih Harus dikepel Walaupun udah malam gak sempat Harus kepel Pokoknya harus kepel Gitu Kan menyiksa diri sendiri Tapi Kau misalkan ya kan Rumah saya bersih Udah Video saya itu on time Udah Stand by enam Udah siap Satu hari ini enam Saya upload semua on time Tak kisahlah Ada yang tengok Tidak ada Tidak apa Janji Sudah saya buat enam Saya itu senang loh Saya senang Udah Video udah ada Udah tenang Rumah bersih Tenang Gitu Jadi Bahagia saya Bahagia saya ingin menyiksa diri saya sendiri Bumirsa Ini kita masak aja Pakai Sinsati aja Supnya ya Bumirsa Oke Cup-cup Ini tuh saya sudah iris-iris Bawang merah Nah Kita masukkan Bunga lawang Kayu manis Cengkehnya Ya kan Buah pelagan Banyak Ini kita goreng sekali semua Tadi saya lupa Lepasunnya ini dulu masuk Tapi gak apa-apa Masih keluar wanginya ini Kita masukkan ini Ini lada hitam Yang udah saya tumbuk Bawang putih Dan juga jahe Yang udah kita haluskan ya Masukkan kentang Sama wortel Oke Ayam Sekarang kita masukkan air Sihir ya Oke Garam Tersebut saya Satu buah tomat Sudah dipotong empat Oke Ini saya sudah Bukan sunglak Bukan sihir ya Tadinya pakai Sinsati Sekarang kau udah pakai Kuali kak Yalah pakai kuali Buat kapan mau mendidihnya Ya kan Bawang merah Bawang putih Kita goreng dulu Wow Ini belacan Oke Ini udah boleh kita angkat Tomat Oke Dengan kondisi Yang api udah ditutup Masukkan cabai Gitu-gitu-gitu ini Ketepang Ketepang Leladuk Leladuk Tinggalkan dilusin Sati gosong Kita pergi ke Sup ayam Sup ayamnya Saya masukkan Secukup rasa ya Untuk masak sup Ini Kemasakan kita Tergantung kepada Kentang dan juga Keretnya ya Kalau kentang Keretnya udah lembut Ini udah boleh kita angkat Sebenarnya Sup kita udah Masak Sekarang saya masukkan Daun sup dengan Daun perenya Kalau tadi ada Bawang goreng Itu enak ini Oke Ini kita tutup api Alright Ini udah boleh kita angkat Ini dia Udah selesai Ada sup Ya Sup ayam Terus ini ada Sambal belacannya juga Ini tuh enak banget Nasi Oke Dapur pun udah bersih Nampak tak Ini baru saya sapu Saja lantai Belum saya mau Sekejap lagi ya Oke Jadi untuk yang Perdulillah Kepada saya Kayak saya bilang Macam kakak yang semalam Message saya Dari messenger Yang mungkin merasa Saya ini terlalu Tersakiti Karena komen-komen negatif Tak Komen yang kurang baik Di channel saya itu Sam sekali Tidak menyakiti saya Dan sam sekali Tidak mengganggu Ketenangan saya Oke Yang sebenarnya Menyakiti saya itu Dan yang paling suka Melihat saya menderita Itu adalah Diri saya sendiri Betul saya bilang Oke Terima kasih banyak Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Bye